Enggak boleh riwayat itu hanya berdasar karena kamu hafalan, mundobit Itu terus tidak nulis, enggak boleh Kita itu punya pengalaman buruk dan itu emang betul Ini itu fikhul les bin saat Al-les afqahu min malik Dari Imam Shafi Al-les afqahu min malik Illa anna ashabahu da'ya'ahu Gata Imam Shafi Les Lais itu orang paling alim Alimu misro, faqihu misro Itu kalau debat sama Imam Malik itu berjilid-jilid Tapi ashabu malik Itu lebih peduli terhadap pikiran-pikirannya Imam Malik Sementara ashabu les itu enggak Sehingga enggak ada madhabnya hilang Jadi nasib ulama yang madhabnya hilang itu les bin saat Kemudian Sofyan bin Udayanah ini semua gurunya Imam Malik Sofyan ashabu riz juga gurunya Imam Malik, gurunya Imam Shafi Nanti nasibnya Mbah Mun Kalau tidak ada yang mentaduin, membukukan Akan seperti itu Karena orang Akan menafsirkan tidak dengan Panduan guru-gurunya Illa Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Saya masih ingat ketika Ini betapa luar biasanya Mbah Mun Tentang tafsir Seperti yang kita katakan Bursa Rasid tadi Mbah Mun itu putra mazibir Tapi ngaji sama orang Ahli tafsir, ahli qur'an Sayyid alam Sehingga Habdur Salim As-Syatiri Itu punya karangan ya tentang tafsir Namanya Al-Nafahad Al-Kharamiya Atau Al-Fawaid As-Syatiriya Kalau gak ada kitab Sekitar dua jilid Mbah Mun itu dulu Ngajar kita Faidul Khobir Fi'ulumi al-Quran Fi'ulumi tafsir Rian ngajar Seminggu dua kali Di MGS Ini Pak Sukron Termasuk alumni MGS Berarti pernah sekolah Berapa kali Dulu Mbah Mun Seminggu EJLeng Seminggu dua kali Hatam 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 Tata kok Hatam Gak Jujur itu baik Jadi Jujur itu baik Nah Barokahnya mudahuan Saya beri contoh satu Betapa resikonya Andekan ilmu itu Udah mudahuan Ya kayak Khwarid itu Khwarid itu orang yang Ibadahnya khusuk Tapi itu Kecelakaan Bagi sejarah umat Sampai Nabi Ngertikan Syarru hagil umah Al-Khwarid Syarru khalqi wal khaliqam Khwarid itu buruk-buruknya Makhluk ini Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Karena orang Khwarid Itu menganalisis Nubuah Itu dengan pikirannya sendiri Bukan dengan pikiran Sing mudahuan Musal salila Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Saya beri contoh Yang paling gampang Ketika Nabi Fatuh Mekah Itu kan corong Jawa ke dunia Kaul Kaul itu semangat Tawaf Tapi Nabi unik Semua sahabat itu Tofu muskatan Semua Tawaf Secara jalan kaki Padahal kayak apa Kita diusir dari Mekah Kayak apa Kita meninggalkan Mekah secara Tak terhormat Meskini Fatuh Mekah Yang diperjuangkan Mati-matian Itu menjadikan Hal yang luar biasa Dan kita punya Kaedah Al-Ajur Bikodrit Takab Bapak Hal itu Sesuai tingkat Kesulitan Tapi Nabi itu unik Semua sahabat itu Tawaf jalan Tapi Nabi itu Tawaf Faroqibat Nabi dengan santainya Naik onta Kemudian beliau Tawaf Itu Andekan tidak Ditatuin Tidak dibukukan Nile ulama-ulama Termasuk Imam Nawawi Yang ngarang Mekah Maka orang Khoarit Atau yang sejenisnya Gak usah diterjemah Garis keras Atau garis apa Nanti sensitif Pokoknya Khoarit Dan sejenisnya Dan itu Di Mekah Jadi kamu jangan Ngait-ngaitkan Dengan Indonesia Itu Mesti menafsirkan Kok enak Nabi lenges-lenges Tumpah Unto Melaku Tapi Barukahnya Tafsiran ulama Itu Dibukukan Nabi yang Saat itu Tawaf Faroqiban Nabi yang Saat itu Tawaf Secara Berkendara Itu Afdulu Afdulu Mungkin Dialfifadilatin Sampai Ilamalani Hayatallah Daripada Yang Tawaf Masyian Karena Yang Tawaf Berjalan Itu hanya Melakukan Satu kaedah Bahwa Al-Ajri Bikodrit Tak Tapi itu Punya resiko Fekih Jangka panjang Andai Nabi ikut Tawaf jalan Maka akan Dianggap Sarat sahnya Tawaf Harus Berjalan Dan itu Kita kesulitan Ketika kita Setengah lumpuh Setengah sakit Lalu Kalau kita Pakai kursi roda Pakai suku Terdalilnya Apa Barukahnya Nabi Tawaf Maka ada Solusi Ada referensi Kalau kita Tawaf Tidak Masyian Yaitu Dengan cara Naik Kursi roda Dan yang lain-lain Maka Ngertikan Imam Nawawi Maka Yang dilakukan Nabi itu Fardun Alehi Nabi melakukan Itu harus Karena Nabi Harus menjelaskan Ke umat Bahwa Tidak Termasuk Sarat sahnya Tawaf Adalah Secara Berjalan Tapi Naik juga Bo Itu Andekan Tidak Ditadukan oleh Ulama Maka Pikiran ini Tidak sampai Kita Dan kita Rodok-rodok Khoarib Kok enak Nabi Padahal Nabi Pas itu Ya Sehat Nah Sama Ketika Mbah Mun Ngeresak Nogus Yasin Jadi Wakil Gubernur Jika Abahnya Gus Rosit Ini Gus Sibab Kersol Jadi DPR RRI Gus Kamil Ketua DPR Rembang Itu Maka Menjadi Fekti Bahwa Ulama Itu Tidak Harus Berhadapan Dengan Negara Buktinya Orang Sekali Berbamun Putranya Diminta Disuruh Mengkhidmai Negara Sehingga Harus Menjadi Tradisi Besar Bahwa Ulama Dan Umar Tidak Harus Berbentur Bukan Masalah Menangkal Coba Kalau Itu Tidak Ada Rowinya Paling Boleh Gaji Paling Boleh Dulu Itu Tafsiran Khohar Jadi Saya Itu Punya Sanat Mutasin Saya Berkali Ketemu Abahnya Gus Rasit Beliau Juga Guru Saya Gus Bap Semuanya Itu Ketika Beliau Menolak Itu Bahamun Maksa Gus Kamil Dulu Pertama Disuruh Jadi DPR Ya Menolak Sampai Pernah Transit Di Dalam Saat Jogja Itu Tiga Hari Dan Bahamun Akhirnya Sampai Jukoh Harus Mau Tapi Lama-lama Kita Tahu Bahwa Beliau Ingin Menyelamatkan Indonesia Bahwa Indonesia Enggak perlu Dipertentangkan Antara Ulama Nah Itu Harus Terus Karena Kalau Kita Ingin Versi Tertentu Pasti Indonesia Itu Chaos Chaos Itu Ya Buruhara Kalau Buruhara Terjadi Safut Dima Pengaliran Dara Yang Dosa Kita Makanya Mbak Mun Sering Cerita Ke kita Saya Tidak Pernah Bilang Saya Ketita Semua Santrinya Levelnya Sama Karena Sama-sama Dengar Bidani Lali Bihling Sebetulnya Saya Ingin Bilang Saya Karena Saya Berkali-kali Tapi Kita Kita Semua Sama-sama Mutawatir Fik Hussiasah Atau Fik Bul Imamah Atau Fik Bul Khilafah Terserahlah Bahasa Sambian Itu Juga Harus Diwariskan Sehingga Dulu Sampai Nggak Cerita Dulu Yang Semi Semi Khawar Itu Sudah Banyak Wah Nabi Itu Harus Ngomong Akhirat Terus Masa Nabi Jabat Oke Dari Seki Jabatan Itu Duniawi Kesannya Buruk Karena Jabatan Itu Duniawi Tapi Kalau Dibalik Atardo Ayyaku Nasoliku Tahtaya Dizolim Kwerido Kalau Orang-orang Yang Nggak Sholat Nggak Cewok Nggak Istinjak Mimpin Wong Sholeh Jadi Harus Dibalik Harus Membolehkan Orang Sholeh Yang Mimpin Orang Jangan Dibalik Wong Sholeh Bokon Yang Mejid KB Wiritan KB Dipimpin Wong Hanya Karena Kamu Mengharamkan Politik Jadi Orang Itu Harus Ngerti Makanya Ketika Beberapa Nabi Itu Harus Kita Tahu Ada Nabi Yang Ngaji Terus Nabi Yahya Nabi Isa Ada Nabi Yang Seumur Yang Nabi Dawud Nabi Suleyman Kamu Boleh Niru Nabi Dawud Suleyman Jabet Tapi Nggak Boleh Niru Istrinya Seribu Itu Empat Saja Masalah Kita Sita Sekutu Pegatan Rai 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 Nggak Meyakinkan Satu Tapi Itu Udah Saya Jadi Sampai Allah Menurunkan Ayat Jadi Ada Orang Orang Soleh Yang Oleh Allah Disebut Bahwa Mereka Itu Jabet Gini Alu Ibrahim Ada Banyak Orang Orang Soleh Yang Jabet Mereka Adalah Orang Orang Yang Tak Kasih Kitab Tak Kasih Hikmah Tapi Ketika Mbah Hasim Di Putra Gus Wahid Jabet Dulu Mbah Wahab Hasbuah Di Anak Gus Wahid Juga Jabet Mbah Mun Punya Putra Gus Bab Abah Nyagus Rosyid Di PRRI Gus Yassin Wakil Gubernur Ini Kita Sebagai Muridnya Mbah Mun Bukan Melihat Urusan Jabatan Urusan Bahwa Kita Ikut Berbakti Sama Negar Negar Makanya Ketika Mbah Mun Kapundut Hari Selasa Tanggal 5 Dul Sijak Itu Saya Masih Ingat Betul Ketika Itu Saya Di Dalam Ada Gus Subab Ada Gus Naji Ada Gus Kamil Ada Semual Itu Mereka Kelihatan Masih Tidak Sadar Kalau Abah Nya Wafat Kelihatan Senang Senangnya Itu Karena Mereka Menyaksikan Betapa Yang Diinginkan Mbah Mun Kesambil Beliau Beliau Cerita Mbah Mun Cerita Cung Aku Nak Mati Jumat Berarti Aku Wali Nak Mati Selos Aku Yowong Halim Jadi Berarti Beliau Milik Jadi Rilek Terus Ada Beberapa Apa Uang Atau Apal Kata Beliau Sama Gus Bab Bila Gus Bab Bab Aku Tengok Balik Nah Tengok Bagi Anak Anak Jadi Semua Dipersiapkan Sebegitu Mudah Beliau Melihat Kematian Melihat Kapundut Melihat Seringan Karena Kerinduan Seorang Wali Atau Orang Sholeh Kepada Allah Itu Rindu Sekali Dan Ini Kita Harus Mencari Wayat Dan Itu Menjadi Fekih Besar Gak Boleh Kamu Pakai Fekih Khoaret Kiyai Kok Jabat Kiyai Kok Kedunyan Misalnya Kiyai Orang Sholeh Orang Kedunyan Maksud Ini Orang Sholat Buruh Orang Rasolat Orang Sholat Buruh Orang Sholat Orang Sholat Orang Marat Itu Tidak Fekih Fekih Khoaret Fekih Bener Macam Majum Sampai 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 Sukron Karena Dia Di Mekah Terkenal Mbak Mun Itu Mbak Mun Sampai Tertawa Mbak Jepulia Jirantem Terkenal Kau Sukron Dari Sukron Sukron Ya Jadi Mbak Mun Punya Murid Macam Macam Ada Yang Kayak Saya Saya Pak Sukron Terus Datang Tadi Bisi Saya Gusau Difoto Nara Jejer Jiran Gak Difoto Terus Saya Dila Gini Saya Itu Kalau Dimana Mana Sering Jejerong Putih Lagi Jejerong Ngireng Semoga Ini Kafaroh Saya Jejerong Putih Putih Jadi Saya Teruskan Lagi Ya Harus Selalu Ada Riwayat Makanya Saya Alhamdulillah Pernah Diminta Kesubab Itu Ya Guru Saya Beliau Baca Manhat Nya Fekih Nya Mbak Mun Di Acara Kesekian Harinya Mbak Mun Wafat Karena Saya Masih Ingat Betul Ketika Di Medina Saya Sering Digandeng Mbak Mun Seolah Kudina Layu Genganti Pintar Ngono Jari Mergo Muridi Mambu Zahli Tapi Jari Muridi Ibu Putu Murid Saya Bila Putu Murid Nanti Kalau Hitung Murid Bukan Pas Bukan Duk Waktu Ini Yes Putu Murid Karena Saya Pernah Di Medina Salah Dinal Yugi Dimimbar Itu Futuhat Nya Sekitar 815 Jadi Kalau Tak Hitung Mambu Zahli Lahir 410 450 Wafat 505 Kayaknya Betul Menang Itu Beliau Punya Konsep Mengalahkan Pasukan Salib Itu Yang Dipakai Itu Tetap Isyak Itu Singkat Cerita Beliau Nyuruh Saya 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 Tak Cari Ketemu Terus Tak Taksihkan Beliau Saya Saya Tak Maksud Saya Itu Imam Ruzali Begitu Faseh Cerita Tentang Penyusunan Kekuatan Dan Itu Logikanya Sederhana Sekali Dari Sesuatu Yang Jigillah Yang Normal Misalnya Begini Al Insan Abdul Ihsan Bahwa Manusia Itu Pasti Menjadi Budaknya Kebaikan Hitung Saja Sekarang Misalnya Begini Kita Jadi Orang Soleh Mediter Karuan Germengan Sinis Yang Ini Orang Fasek Senyum Lomo API Kira-kira Orang Netral Itu Kalau Jagungan Ke Kamu Apa Kesini Yang Lomo Yang Nyaman Sehingga Orang Boleh Mengatakan Ketika Ngarang Fekih Senyum Itu Sunat Di Karangan Fekih Tapi Di Aplikasi Nyata Tidak Bisa Bagaimana Kalau Ada Orang Netral Bisa Soleh Bisa Fasek Fasek Senyum Seng Soleh Merengkot Sehingga Yami Lu Orang Yang Netral Ini Ke Yang Fasek Kamu Bisa Ngarang Fekih Kalau Soda Kau Itu Sunat Karena Itu Sudah Tidak Wajib Karena Yang Wajib Zakat Kamu Bisa Bisa Ngarang Fekih Seperti Tapi Kalau Dalam Tadbik Tidak Bisa Misalnya Saya Orang Soleh Hidup Di Tengah Kota Atau Orang Soleh Hidup Di Pedalaman Terus Saya Medit Mentang Mentang Sudah Zakat Tidak Tidak Pernah Sudah Seng Wong Fasek Jor-joran Sering Nervis Rokok Gratis Ngopi Gratis Kira-kira Kemana Kecenderungan Orang Ke Yang Fasek Karena Abdul Es Nah Hal-hal Seperti Ini Yang Dikaji Imam Ghazali Kemudian Menjadi Inspirasi Salam Dinal Ayub Kalau Dia Ingin Solid Maka Harus Berbuat Baik Sama Siapa Saja Karena Itu Cara Punya Kekuatan Nah Kita Enggak Kita Ini Memaksakan Kebenaran Tapi Prosesnya Tidak Simpan Makanya Kata Para Mufasir Kata Para Mufasir Ini Rasulullah Orang Paling Dicintai Allah Itu Saja Sekali Salah Dalam Perilaku Sosial Itu Bayangannya Orang Akan Bubah Padahal Rasulullah Orang Yang Dibeli Kekuatan Kekuatan Malakut Kekuatan Itu Saja Dibayangkan Kalau Salah Sosial Orang Akan Bubah Apalagi Kamu Yang Ramatnya Enggak Jelas Sisi Tidak Mandi Terus Salah Sosial Ya Sehingga Mbah Tidak Sosial Sosial Termasuk Baik Sama Megawati Sama Apa Saja Bahkan Beliau Sebelum Haji Sempat Ketemu Megawati Dan Beliau Sebelum Itu Ya Pernah Bilang Ke Saya Kekitalah Kekita Aku Ketemu Gumega Dan Indonesia Kudah Makanya Ketika Beliau Kapundut Dulhijjah Itu Min Asyuril Hurum Karena Al-Asyuril Hurum Itu Ada Empat Dulh Kodah Dulhijjah Muharram Recep Beliau Kapundut Lima Dulhijjah Bulan Yang Termasuk Sakral Di Islam Dan Beliau Kapundut 6 Agustus Bulan Yang Paling Nasionalis Dalam Indonesia Jadi Allah Memilihkan Beliau Bukan Sekedar Tempatnya Di Maklah Tapi Pakai Bulan Yang Paling Sakral Sesuai Kontek Masing-masing Dalam Religius Dulhijjah Itu Sakral Dalam Nasionalis Agustus Itu Sakral Kayak Apa Allah Memilihkan Beliau Makanya Ini Saya Cerita Saya Mungkin 10 Menit Lagi Sampai Santai Aja Ini Enggak Ganggu Lama Lama Supaya Enggak Ripet Makanya Di antara Yang ditulis Beliau Tentang Jabatan Tentang Jabat Nah Ini Cerita Saja Beliau Menulis Filim Tura Sekarang Halaman 37 Nanti Kalau Yang Gak Faham Ngaji Sama Pak Sukron Sudah Tak Hati Dajai Secara Sama Hati Tentang Ini Nanti Senang Apa Sepertinya Dajai Dajai Sakai Sakai Ini Kala Kala kn inspiration Kadang dapat Ter 때문 is Supar Qs ada jadi kiai juga kembali aku, tak pikir apa ceritanya begini, dia itu kiai, mungkin kiai di butan dia dengan santanya cerita menjelaskan ramadhan suma'at ba'ahu shibtan min syawal faka'anama soma'at darah pulang jadi kalau ramadhan kemudian puasa 6 hari syawal maka seakan-akan puasa sehingga tidak ada orang lugu puasa tanggal 2 2 syawal puasa soan pak sukron pas kiainya rokok terus kata orang lugu tadi jadi aku akan menjelaskan jadi aku akan menjelaskan saya bilang, kenapa ini dalil yang ada ini apa dalilnya ini kena tapi itu kearifan, menurut saya dia ceritanya itu kearifan maka ini warning ya siapapun yang ngiai, jangan dalil sesuatu yang kira-kira, ngakuin terus orang lugu ini ilmiah gak apa-apa lu kelola yang berapa hati wani dalil sesuatu yang berapa yang santri sarang itu apa rauh satirakat itu memang ini ini didiaan sarang yang keterusan bangun itu kan mengharapkan santri rauh satirakat santri rauh satirakat hancur sarang rauh satirakat al-fiqhu itu harus muda'wan saya yang sudah kecelok alim saja itu sering gak tahu kalau itu tidak ditulis oleh ulama-ulama kita kayak tadi, kenapa nabi Taufa Rauh Kiban padahal nabi juga yang mengajari Al-Ajrubi Qodrit andai kan nabi tidak Taufa Rauh Kiban maka kita akan kesulitan mencari referensi bagaimana hukumnya Taufa pakai kursi merudah tibarokahnya muda'wan dianalisis oleh imam Nawawi dan seterusnya bahwa nabi Taufa Rauh Kiban adalah wajib bagi beliau untuk memberi pelajaran bahwa itu sah coba kalau gak ada penjelasan itu mungkin orang menduga-duga nabi Kukiyeh dipek menangih gireh, mengkwarit sama nanti dan itu harus ada yang muda'wan sama seperti nabi Dawud nabi yang jabat nabi Suleman, nabi yang jabat supaya jabatan itu tidak tunafis sholahsiyah bahwa jabat itu tidak berlawanan dengan kesolehan nyatanya banyak orang sholah yang jabat tentu yang gak jabat lebih banyak misalnya saya tak bila Pak Sukron ya sholah tapi jabat, cuma sholah sampai kuat ngantai kapan ya raroh bahas ini yang halaman ini terakhirnya masih 7 menit 3-7 bismillahirrahmanirrahim wal mamlaqatani al-ukhroyani al-latani mazalata ko'imataini ilal yaum'ani al-mamlaqat al-hasimih al-urduniyah wa mamlaqat al-maghrib tawallahumma al-hasaniyuna a'idham artinya Mbah Munt cerita bahwa banyak orang-orang sholah bahkan meninjriyati rasulillah dan mereka jabat jadi raja yaitu pasnya di Maroko adalah rajanya al-hasani juga di Ordon di Surdan itu rajanya al-hasani intinya Mbah Munt mau menghentikan kamu jangan anti jabatan banyak orang-orang sholah yang jabat bahkan bukan sekedar sholah terhadap Rasulillah dan beliau menulis itu wal mamlaqatani al-ukhroyani al-latani mazalata ko'imataini ilal yaum'ani al-mamlaqat al-hasimiyah al-urduniyah wa mamlaqat al-maghrib tawallahumma al-hasaniyuna yaitu hadathumma idha nadhurna ilal adharisah adharisah itu sayyid idris sayyid idris itu al-hasani jadi al-hasani yang paling populer di Maroko namanya apa? al-idris makanya disebut adharisah yang juryahnya al-idris sebut apa? adharisah yang bermadab khambali disebut khana bilah summa idha nadhurna ilal adharisah wajatna anna ba'daminu wa sallu ila saltonah warriyasa faqat sabraqo an asas sayyid idris bin abdillah daulatan a'zimatan fil maghrib wa nu dihabis sayyid muhammad as-anusi malikan ala libya jadi ini saya mau cerita mbah muhammad itu satu khazanah besar melahirkan murid-murid yang alim alamah gak banyak banyak sekali gak bisa dihitung melahirkan murid yang bahkan putra yang cakap politik banyak siapa yang gak ngakui alimnya gusnaci siapa yang gak ngakui fleksibelnya gusubab di jabatan gusamin itu gak bisa terhitung makanya ini khazanah besar gak usah dibentur-benturkan ada yang ngakuni alim ada yang ngakuni jabatan semua itu untuk li'ilain Allah kalimatin jadi ini gak ada masalah terima kasih 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 terima kasih